Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian di channel kelas desain Oke pada video kali ini kita akan belajar AutoCAD ya kita akan lanjutkan materi kita materi-materi yang sebelumnya belajar AutoCAD dari dasar baik nah sekarang di video kali ini kita akan belajar menggambar sebuah objek isometrik di AutoCAD saya akan coba cari contohnya saya punya contoh untuk di sini ya saya akan coba buka ini saya punya contoh ada dua saya akan tarik masuk dulu contoh satu Oke kira-kira contohnya seperti ini ini adalah gambar isometrik kita akan coba gambar di AutoCAD kemudian ini juga contoh dua saya akan coba tarik seperti ini Oke jadi di sini ada dua contoh yang bisa kita jadikan referensi sebentar ya untuk gambarnya Oke ini saya rotasi dulu saya rotasikan saja seperti ini ya Revolusinya tidak terbalik nah sekarang kita akan mulai dari paling dasar sekali yang di posisi yang Oke ini ada ukurannya ini ada 4,5 kemudian 4 ini 5 kemudian kesini satu ini satu Oke terlebih dahulu pertama kita akan mengaktifkan isometriknya ya caranya boleh melalui dari sini ya isometrik boleh kita aktifkan dengan seperti ini ya Nah maka akan berubah posisinya seperti ini kalau saya matikan teman-teman bisa perhatikan kursus saya berubah ya berubah posisinya seperti itu Oke atau misalnya di sini ya di sini tidak muncul kita aktifkan dimunculkan di bagian sini di kita klik yang ini kemudian ke isometrik isometrik plan namanya ini kita coba cari ya kita arahkan kesini Oke kita cari ini namanya isometrik drafting ya kita aktifkan yang ini pastikan ini dalam keadaan tercek list nah ketika ini tidak tercek list maka di sini tidak akan muncul menuin seperti ini di sini Oke atau melalui dengan menu Osnap kita kita bisa mengetik Osnap di keyboard seperti ini ya Osnap kemudian selanjutnya kita ke snap and grid ya snap and grid kemudian kita ke isometrik snap maka ini posisinya isometrik snap Oke teman-teman bisa perhatikan di sebelah sini ini juga akan otomasi aktif di sebelah sini ini pastikan dalam keadaan isometrik on ya Oke baik Nah sekarang untuk posisi posisinya di sini ada isometrik left ada top dan ada right Oke baik sekarang saya akan coba tarik garis baik Nah sekarang saya masih bisa memutar seperti ini ya kemudian setelah ini kita aktifkan ortonya pastikan ortomode nya kita aktifkan Oke ketika saya aktifkan ortomode maka tampilannya seperti ini ya udah seperti ini ya jika ingin merubah posisi kursornya bisa kita melalui dari sini atau tekan f f5 ya kita bisa menekan f5 di keyboard ya pastikan kita tekan f5 atau kita bisa ambil posisi posisi live kemudian posisi top ya jika saya ingin merubah posisinya lagi saya tekan f5 maka dia akan berubah ke atas saya tekan f5 lagi maka dia akan berubah seperti ini saya tekan f5 maka dia akan berubah seperti itu dan seterusnya Oke semoga teman-teman bisa memahami sampai disini ya biasanya tentang isometrik jadi pastikan sebelum kita menggambar objek isometrik yang perlu kita perhatikan adalah pastikan kita aktifkan isodraft nya kemudian ortomode ya ortomode nya tidak pasti aktifkan atau dengan menekan tombol f8 di keyboard ya f8 di keyboard kita aktifkan f8 nya di keyboard seperti teman-teman sekalian Oke baik sekarang kita akan coba gambar yang ini Hai langsung saya mulai dari posisi tegak yang lu seperti ini adalah tingginya 4,5 kemudian disini empat oke baik sekarang eh saya tarik lain seperti ini ya Oke ini ke atas posisinya ini ke atas ya semuanya saya akan bagi dua ininya viewport nya ke vertikal luar Oke disini kita akan ambil sepulsi posisi ini baik sekarang saya ambil lain seperti ini ya lain kalau ya klik seperti ini saya buat masukkan nilainya 4,5 4.5 saya input ya 4.5 enter kayak ini kecil seperti ini ya Nah sekarang saya ingin posisi ke sana eh ke sana berarti saya tekan f5 ya f5 di keyboard makap seperti ini panjangnya empat saya masukkan empat oke kesini panjang lima oke saya masukkan lima baik sekarang untuk turun ke bawah ini turun ke bawah ini turun ke sini 4,5 tidak masukkan terbaik posisinya dulu dengan menekan f5 di keyboard 4.5 enter baik kemudian kedepan maju kedepan sini empat ya saya masukkan kemudian empat input nilai 4 moden ini saya buat ketemu disini baik maka yang saya buat di posisi ini ini moden ini ya oke nah sekarang saya akan coba lagi di posisi ini atas klik kesini ya lain Oke saya rubah kemudiannya ke sini 4 kesini masuk ke dalam satu saya masukkan ukur 1 enter oke saya tekan f5 lagi untuk merubah tampilannya posisinya sini 4 saya masukkan 4 enter untuk mengakhiri Nah sekarang saya saya akan gambar ke posisi bawah sini ya diturun ke sini ini ya karena ini adalah satu ini 4,5 berarti saya kurang 4,5 dikurang satu berarti ini sejauh ke sini tingginya 3,5 saya lain ke sini turun ke bawah saya tekan f5 oke di sini 3,5 enter karena dia satu ya sekarang di posisi sini karena ini adalah 5 berarti ke sini 4 oke saya rubah posisinya dengan menekan f5 ya saya masukkan 4 baik sekarang karena ini ada posisinya yang miring saya buat langsung klik disini seperti ini baik kemudian yang kesini saya buat lain juga ya tes tinggal klik seperti ini bentar maka sudah jadi posisi ini belum kita kasih garis seperti ini oke sudah ya sudah jadi isometriknya seperti ini oke semoga dapat dipahami eh kita akan coba contoh yang kedua kita akan coba contoh yang kedua ya model seperti ini ya nanti dimensinya kita akan buat di video video berikutnya ini kita akan coba lagi gambar yang ini adalah panjangnya 6-6 ya ini 6 tidak terlalu kentara angka plat 6 kira-kira ini adalah dua ini adalah dua oke baik sekarang saya buat lain ke atas ini saya buat dua oke kemudian saya rubah f5 posisinya ke sana 6 eh baik turun ke bawah saya rubah f5 ke bawah adalah dua kemudian saya buat pertemuan seperti ini ya ke sini adalah dua lain oke saya rubah posisinya dengan menekan f5 dari sini adalah dua baik di posisi juga adalah dua lain dari sini adalah dua juga baik kemudian sepertinya saya buat pertemuannya oke nah sekarang saya tinggal membuat yang melengkung seperti ini ya oke caranya saya buat saya bisa menggunakan tiga poin ya tiga poin misalnya dari sini mode ini mode ini ke sini kebalik ya coba dari sini sini ya oke ini kita bisa buat seperti ini kira-kira ya saya cuma ngira-ngirakan aja kira-kira seperti ini saya klik Oke ini saya tinggal copy ke posisinya baik ya seperti itu oke sudah jadi dua sekarang tinggal satu ini oke sekarang kita akan coba lagi gambar yang ini di posisi oh sorry di gambar sebelumnya kita ada yang terlupa oke di sini ada garis putus-putusnya ya kita akan coba membuat putus-putus di area sini oke ini adalah putus-putus saya akan coba klik seperti ini saya ke propertis ini saya ke propertis ini ada di bagian propertis saya ada di sini kemudian lot eh saya akan cari garis yang putus-putus lot kira-kira mirip seperti ini garisnya lot ya kira-kira yang ini aget iso 02w100 Oke saya klik di sini oke kemudian saya klik kembali kemudian oke nah disini ini belum terlihat ya belum terlihat saya akan coba lihat di bagian propertis dengan cara ketik CH seperti itu CH kemudian kita coba rubah skalanya di line type disini disini ada skala scale line type skala kita akan coba rubah ke 0,1 skalanya 0,01 misalnya ya 0,01 oke teman-teman bisa saya perhatikan disini perubahannya yang terjadi oke berubah ya oke harus putus-putusnya seperti ini baik saya akan coba ke sini saya akan menggambar yang ini lain ya pastikan ini masih tetap aktif dan ini ini juga aktif Oke saya akan ke posisi atas dulu ini adalah 10 ke situ ya 10 Oke masih kembali ke sini kata 10 termasukkan 10 10 ya tidak salah oke 10 ini kesana 20 baik saya akan geser dulu ke atas ini lain ke atas ini 10 ya kemudian di posisi kita selesaikan di posisinya dulu teman-teman sekalian oke sebentar tinggal kita copy saja ini saya buat sini enam ya ini enam ini tiga kemudian turun ke bawah tiga 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 seharusnya sembilan ke sini tiga ke sini tiga ke ini ke dalam tiga 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 oke oke seharusnya di sembilan di sini saya akan buang ring oke lain-lain ke sini ke sini panjangnya 20 saya rubah tekan F5 ya 20 enter baik nah di posisi saya akan copy kita akan copy saja untuk mempercepat penggambaran penggambaran atau penggambaran ok kemudian juga tinggal saya copy copy kan ke sini oh dan posisinya ya semuanya seperti ini ini juga disini oke nah sudah ini saya tinggal buat di posisi di bawah sini ada juga satu tinggal copy saja ini sudah cocok ya ini enam ini tiga ini tiga oke nah sekarang ini adalah putus-putus lewat kita bisa match properties ma kita ambil sampel sama yang ini Oke kita buat posisional putus-putus karena dia tersembunyi ini juga terus putus ya modern ini juga adalah putus-putus sama yang di ke sini Oke ini saya akan coba berubah lagi scalenya saya klik seperti ini ya CH kira-kira 0,4 ini lebih terlihat seperti ini oke Hai sekarang bisa di lihat ya cara menggambar objek isometrik sangat sederhana cara membuatnya seperti itu ya semoga teman-teman dapat memahami cara membuat objek isometrik baik nanti di video berikutnya kita akan membahas lagi lebih dalam lagi terkait objek isometrik bagaimana kita bisa membuat objek hanya di sini kemudian menulis objek di sini ya kemudian nanti juga kita akan bahas bagaimana memberikan objek memberikan dimensi pada objek isometrik dia mengikuti yang arahnya seperti itu berarti dia ada dimensinya yang ikut kalau kita belum setting ya saya setting saya ukur seperti ini maka yang muncul hasilnya akan seperti ini yang akan seperti ini seharusnya dia ngikut Oke tapi nanti kita akan bahas di video berikutnya pastikan teman-teman tetap stay di channel kelas design jika video ini bermanfaat lagi teman-teman sekalian silakan di share di like dan di subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh